Punya jutaan pelanggan, mendapat banyak suka dan menjadi terkenal. Wow, itulah yang diinginkan oleh Tom. Hari ini dia akan mengikuti sekolah TikTok di mana dia akan belajar menjadi seorang bintang. Seorang pemula butuh blogger berpengalaman untuk mengajari semuanya. Tom akan sangat menghargai nasehatnya. Mari mulai dari video yang paling mudah. Nah, bahkan neneknya Tom bisa menari lebih baik. Bob menunjukkan cara melakukannya. Tom hanya perlu mengingat rutin tarian sederhana ini. Penting untuk tampil sebaik mungkin jika ingin mendapatkan pengikut. Wow! Tantangan ini membutuhkan fisik yang prima. Bahkan seorang balerina akan iri dengan split seperti ini. Aturan utamanya tidak menunjukkan kepada pelanggan apa yang terjadi di balik layar. Saatnya berpakaian dan mulai bekerja. Tantangan ini adalah cara sempurna untuk mengepel lantai tidak hanya di rumah, tapi juga di kelas. Tips untuk orang yang ingin punya bokong bagus. Dalam tantangan ini, kau harus diam dan menyikat gigimu sebelum kameranya menyala. Tom siap untuk hidup sebagai tiktoker sejati. Pertama, dia harus memilih tampilan yang tepat. Terlalu membosankan. Agak aneh. Seharusnya tidak ada yang melihat ini. Oh tidak. Lumayan. Penampilannya masih belum lengkap. Bob sedang mengajari Tom cara melakukan tantangan berikutnya. Tampak sempurna pada awal. Ups. Tom terlalu keras. Ini tiktok, bukan sepak bola. Tom payah. Semua orang berhak mendapat kesempatan kedua. Begini kegiatan tiktoker dalam seminggu. Senin. Selasa. Rabu. Kamis. Jumat. Sabtu. Minggu. Hidup yang manis. Tom ingin belajar seni menjahili orang. Dia tidak terlalu pandai dalam hal itu. Dia harus berharap mendapat yang terbaik. Aneh. Tidak tampak seperti kelas menari. Baiklah. Coba kita periksa. Lagi? Apakah ini semacam labirin? Orang ini sedang memata-matai Tom. Tom hendak memberinya sedikit dorongan. Oh. Tom lebih baik lari sebelum dia harus mengulang tahun ajaran. Wajahnya sedikit pucat untuk blok kecantikan. Oh. Sapuan yang bagus. Oh tidak. Tampak cantik lebih penting daripada punya rumah yang bersih. Bahkan di sekolah TikTok juga ada penindas. Tom perlu memikirkan sesuatu. Agar tidak berakhir di dalam loker. Wow. Tom berhasil. Sekolah ini hidup dengan aturan TikTok. Si pria keren merobek bajunya dan menjadi sangat kesal. Orang-orang sudah berhenti berlangganan darinya. Pelajaran jalan terus. Sementara itu, Tom bisa mengunggah donat lezat ini ke Instagram. Wow. Sungguh efek yang keren. Tom punya ide. Mel tidak merasa curiga. Oh, sekarang dia bahkan tidak bisa mencium. Untungnya, Mel adalah blogger berpengalaman yang menyukai keindahan alam. Tom harus segera kembali ke dalam kelas. Atau kepala sekolah akan memberinya pelajaran. Bahkan ditahan di sekolah masih lebih baik daripada ini. Tom siap untuk tantangan TikTok tingkat selanjutnya. Ini akan sangat manis. Bisakah para blogger menebak warnanya? Mereka tidak punya indra ke enam. Tapi wanita punya intuisi yang sangat bagus. Beberapa upaya yang gagal. Itu tampak seperti masker wajah. Tidak ada pilihan di sini. Inisiasi TikTok Tom berjalan sangat baik. Kau tidak perlu mematikan ponsel selama kelas di sekolah TikTok. Oh, tidak. Guru siap membantu bahkan dalam situasi seperti ini. Tom akan mendapatkan banyak komentar. Koki TikTok bekerja sangat keras untuk hidangan ini. Dia jenius dalam hal mengekspresikan masakan. Ribuan blogger membagikan resepnya yang luar biasa. Voila! Sekarang giliran siswa. Tom mengikuti resepnya dengan tepat. Aduk sedikit. Dan untungnya dia ada di sekolah TikTok. Jika tidak, dia harus membereskan. Tom bersiap untuk mengikuti ujian berikutnya. Bagus! Apa yang terjadi? Tom berusaha terlalu keras. Pakaian dalam harus tetap dipakai. Tips untuk bersiap-siap bekerja dengan cepat. Oh, tidak. Mungkin neneknya meninggalkan pakaiannya di sini. Kita kembali ke ruang tantangan. Dalam permainan ini kau menjadi lucu dan basah atau senang dan manis. Atau kedua-duanya. Bagaimanapun, kau butuh baju ganti dan suasana hati yang baik. Jika kau ingin menjadi trending setiap hari, kau harus menari. Di dunia TikTok, kau selalu dapat menemukan belahan jiwa dan menari ikuti musik favoritmu. Inilah dia, sang pakar video TikTok. Bob perlu mendapatkan persetujuan terlebih dulu. Video ini terlihat bagus. Ayo diunggah. Bahkan para profesional kadang gagal dalam tantangan. Pemula malah beruntung. Ada yang bisa meniup sangat jauh. Tidak ada alasan untuk marah pada temanmu yang ingin memberimu kehidupan manis dengan ribuan suka. Akun milik Tom masih belum punya tantangan tagar flip the switch. Itu lebih baik. Tapi Tom butuh sepatu yang berbeda agar sesuai dengan gaunnya. Jenis TikToker manakah kau hari ini? Tukang antar barang, cowok keren, kutu buku, superman, koki, pesulap, instruktur karate, pria romantis, penyanyi rap, blogger perjalanan. Tom akhirnya memulai blognya. Oh tidak, dia tidak ingat memilih filter ini. Tom tidak bisa membeku pada momen seperti ini. Tapi kekuatan TikTok jauh lebih kuat. Tantangan tidak berhenti di ruangan tantangan. Apa yang tidak kau lakukan untuk sekedar meraih camilan? Tom mengalami hari yang berat. Bermain ponsel sebelum tidur bukanlah ide yang baik.